Tentang korupsi itu apa, karena di beberapa tempat saya selalu cakap dengan orang-orang itu, kita belum sepakat bahwa korupsi itu kejahatan. Di masyarakat ada tiga persepsi, pertama korupsi itu adalah kebiasaan, kita membudaya. Kalau tidak korupsi, bagi orang-orang itu kebiasaan anak, apa artinya bahwa penghasilannya kurang, bahwa penghasilannya kurang. Nah ini kadang-kadang oleh beberapa ahli hukum yang biasa jadi pengacara, itu tersangka, ini saya bukan korupsi, tapi yang menggalakkan keuangan negara ini, dan orang-orangnya ngomong-ngomong. Ini kadang-kadang masyarakat dipecoh dengan pendapatan seperti itu, termasuk juga KPK boleh-boleh disuruh petersangkakan belianis, itu sama dengan mengubahkan kasus itu. Kalau tidak jadi tersangka, dia tidak akan cerita, siapa saja yang diberi uang tidak akan cerita. Makanya di dalam bidang-b bidang juga ada tersangka yang harus kita hiburi, tersangka yang mau kolaborasi sama BPD untuk mengungkap kasus yang lebih besar. Pohon kegiatan-kegiatan KPK seperti jualan integritas, ini dikomunikasikan. Di dalam jualan integritas itu tidak hanya ada tiga. Di situ akan berbunuh jualan integritas sama berbunuh awal. Ada klien publik yang bebas dari korupsi, tidak ada korupsi di dalam publik. Juga akan kita monitor ini, kadang-kadang kalau ada petugas yang dari KPK, tertutup, setelah petugas yang ingin cabut, balik lagi. Nah ini media harusnya, bahkan saya punya pikiran waktu itu, tapi tidak terlacana, saya akan gunakan wartawan itu untuk jadi petugas KPK gitu, untuk menangani pelayanan publik ini gitu, lebih serem lagi lah nanti dilaporkan di media. Hasilnya kan konflik gitu, karena konflik dilaporkan di media, media yang luar, ya sudah jatuh kan. Nah kemudian yang dikurang, mengkritisi setiap kita mukanya, indikasi penyimpangan pelaksanaan tugas KPK, sudah betul, sudah dijalankan. Nah kemudian, yang ketiga ini, yang berarti setiap upaya memperkuat independensi, kompetensi, integritas, dan keberadaan KPK sebagai tempat lain, itu berhasil memberangkat korupsi. Kita yang sekarang ini berada dalam satu situasi ketatangan keadaan yang, kalau kami baca, itu menggambarkan situasi sekarang ini, negara semakin kuat, memperkuat dunia sendiri, lewat protokol yang memahinkan, dan kebijakan-kebijakan. Ketik, kita kompor daerah. Dalam waktu yang sama, rakyat mengalami proses kelemahan secara struktural, secara masif, secara sistemik. Ini ancaman luar demokrasi, ancaman luar, di luar, ancaman luar, kejahatan rakyat. Dan kalau ini berjalan terus, maka sejujurnya sekarang ini sedang berjalan di pembacaan demokrasi. Nah, siapa pun jajah membaca gitu, nanti akan bisa muncul dalam diskusi-diskusi. Pembacaan, proses-proses politik yang sekarang ini, itu sejujurnya juga merupakan political resources yang memberikan sumbangan besar bagi terjecetanya sistem yang korup. Kultur yang semakin korup dan korup. Lalu, proses-proses politik yang juga korup. Istilah gunung es, dan kemudian juga ada warisan karakter-karakter-karakter-karakter ini memang benar. Namun juga, terlalu dua tokoh reformasi, tanpa harus menikmati nama. Karena kecualasan tokoh reformasi itu, dan mungkin kebetulan segera membangun satu paradigma baru, sistem baru, menutup pikiran-pikiran tentang sistem kekuasaan yang sentralistik buru-buru diubah dengan desentralisasi, sehingga kekuasaan real, tidak hanya di pusat, tapi juga dikade dengan kade-kade, terutama dikade. Nah, desentralisasi kekuasaan maka dikade kekuasaan ini tidak diikuti oleh kesiapan-kesiapan dan persiapan-kesiapan SDM dan untuk birokrasi setelah, maka itu kemudian menjadi pemicu, pemacu, korupsi, sampai hingga daerah. Sebuah penelitian dan juga pengamatan dari KPK mendekati perkataan itu lisensi-lisensi yang dijual oleh Kepala Kepala Daerah Pekatua untuk untuk IBU-B, Bize Usaha Pernamatan, itu tinggi. Setelah selesai, perkataan turun. Kemudian, Kepala Daerah Indonesia memulai pengusuran WPI naik lagi. Kasus keluar itu sebetulnya sampol. Sampol. Yang menggambarkan itu semuanya. Nah, jadi naktor politik juga menunggu, Pak. Nah, ketika kajian sekarang ini santai kepada naktor politik, itu untuk menyebutkan kelemahan harus ditutupkan kepada publik bahwa kita berbicara soal politik itu mendadang tidak semakin berlihat pada pemeriksaan korupsi. Masyarakat justru menjadi perubahan dari gerakan-gerakan korupsi ini lewat proses-proses perkataan yang dididik dengan perhidikan yang amoral. Karena apa namanya praktek manipulasi itu. itu sosial posnya mahal dan jangka panjang untuk melakukan KPK-KP. Nah, itu yang pertama. Kemudian ketika kami kemudian bahwa posisi KPK seperti yang tadi saya menang. Itu maka pencekehan di dinding dan perlihatan yang dari dua budak utama dari KPK ini kami juga menerobati atau menemukan kebalasan teman-teman yang cukup menarik. Teman-teman yang cukup menarik itu pertama adanya risk-risk proses dari sebuah sejumlah KL pemerintahan dan negara-negara yang memang ada dikasih di desain politik sejak awal. Jadi di sini misalkan kemurakan ada corruption by design itu yang paling ber di bawahnya corruption by grid dan paling bawah lagi corruption by grid. Nah, yang by design ini yang berupa pelanda yang didesain kebijakan-kebijakan orang-orang yang di design untuk kebenaran-kebenaran menjadikan atau menjadikan kegagakan rakyat yang dikeluar negara itu sebagai ATM dari mesin-mesin korupsi sehingga pasal kegagakan ayat dikel konsepusi kita itu itu semakin dari semakin tercabut saya semakin tidak percana dengan betul yang atau indikasi indikasi yang ada nah wakak menunjukkan wakak wakaknya yang semakin seragak menjadikan waktu dan terus dan dokter yang seragak waktu itu kemudian dia kehilangan kondensi di kehilangan orientasi kini krisis kemanusiaan ini menjadi makin bersertan bertambah dari proses-proses sistem dan turku dan korup menjadikan orang baik begitu masuk dalam komunitas politik ya sudah masuk tahunan bulanan cukup sekali ini persen-persen projek saya persen sama kemudian juga menyebabkan krisis kemungkinan krisis kemungkinan yang bisa kita lihat sekarang ini mau jadi malam kita ngapain perempuan prasanti Indonesia perempuan putih tokoh yang berperempuan prasanti tidak berperempuan berperempuan rakyat berperempuan ustaz juga berjalan dari korupsi tercinta sebagai komunitas yang sekarang sudah menarik disakralisasi ataupun punya agama jadi kejayaan asal pemulihan ini menjadi soalan apakah yang mendatang ini membutuhkan perintah yang opersonal atau tidak sebanding kalau dikatakan dengan korupsi kita tidak punya pemulihan profesional ini tidak berusaha cincin saja tidak cukup bagaimana itu tidak cukup bagaimana kita 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 tidak yang mereka asal kita sering di media ini juga berharian tapi kita memang harus sampai 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 sampai